Yasuko Fuji, nenek 80 tahun, akhirnya sarjana. Setelah 10 tahun berusaha keras, Yasuko Fuji akhirnya mendapatkan gelar sarjana jurusan ilmu sosial di San Diego State University. Nenek berusia 80 tahun ini adalah seorang imigran Jepang yang datang ke Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1960-an. Dengan sabar, ia menunggu hampir 60 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana yang kini disandangnya. Menurut laporan CBS 8, Fuji harus menunda pendidikannya demi mengurus keluarganya. Butuh waktu satu dekade bagi Fuji untuk menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Ia mulai masuk kuliah lagi di Mesa College setelah suaminya meninggal dunia. Fuji kemudian pindah ke San Diego State University 2 tahun lalu. Di sepanjang perjalanannya, ia menghadapi beberapa rintangan, khususnya ketika berhubungan dengan teknologi modern. Beruntung, cucu perempuan Lisbon Ziegler membantunya mengatasi masalah teknologi bagi nenek zaman old seusianya. Pada kegiatan hari-harinya kuliah, nenek ini bangun jam 2 pagi untuk mulai belajar, lalu keluar rumah jam 7 pagi. Tekad dan kerja kerasnya berbuah manis. Fuji akhirnya sarjana dan merupakan lulusan tertua pada upacara wisuda di kampus. Apa target Fuji selanjutnya? Ternyata nenek pantang menyerah ini berencana membuka bisnis. Baginya, apa yang ia pikirkan bisa ia capai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!